nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuqa jadi repot kan makanya ada kaya yang guyon kalau ditanya merobuqa, saya ini guru tawqid sembrona saya ini ngajar umul baru, kamu tanya merobuqa masyur itu keramatnya Imam Malik ada ashabu Malik, rojulim ashabi Malik beliau ditanya mengkenakin merobuqa sama Nabi Ibrahim Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tawqid kamu berdei itu gak sopan kamu kita berharap barokai sama ngaji nanti itu Malika itu ada sungkane dan saya meskipun guyon, itu serius bedanya orang alim sama ada itu disitu kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius coba saya bacakan ayatnya ala inna awliya Allahi la khawfun alihim wa lahum yahsan tuslahumul busro fil hayati dunya fil akhirah artinya kalau mongkar nangkir dengan penampilan garang gitu berarti ada ketakutan apa enggak? ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan makanya itu termasuk dalian Yassin Muhammad tidak semua orang mengalami seperti itu karena wali-wali itu la khawfun alihim wa lahum yahsanu bahwa anak iskiyah itu ketemu karna kreja wadidur beda itu tersegera kalau pertanyaannya aku nanti santri cerita ini ada di kitab Nurid Dholam sama ada di kitab Nurid Dholam sekarang hanya Syaan Awai Bantu itu si dina alih itu ya andaikan orang biasa mungkin ya agak-agak khasut tapi ini wali dia itu manggal sama umar orang kok setiap orang pernah dibentak apa dia berani bentak mau karna kira? penasaran ya? bagaimana kerennya umar itu berlanjut? enggak gitu kira-kira-kira akhirnya minta ya Allah saya minta khasut ya karena yang minta si dina alih karena mau wajah dituruti sama khasut dilihat si dina umar pas meninggal itu jadi khasut itu ya kadang penting asal baik loh betul bahasa kajian nabi kayak kendil yang mengangai wah seru si dina alih senang paling takut ini umar senangnya bukan main wah ini mesti takut umar biasa ternyata enggak umar malah bangkit woy mau karna kira-kira kamu tahu menghadapi siapa itu betul itu betul kamu itu menghadapi temannya yang dihadalkan temannya bukan dia kamu tahu kamu tahu yang kamu hadapi saya ini teman kekasihnya Allah jadi boleh kamu menghadalkan Mbak Firjon nanti tapi nanti resikonya mengkara-kara tanya itu Firjon siapa wah itu masalah makanya syaratnya wali itu harus di langit di langit sudah populer makanya makanya dulu itu aman karena beliau populer makanya program kita harus populer dulu di langit itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa kalau gak populer nanti tanya itu siapa umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa saya ini temannya kekasihnya Allah temannya Muhammad iya Muhammad Rasul wah mikir waduh repot ya loh di dunia aja gitu kan temannya Presiden temannya Pangliwa apalagi ini temannya Syedul Awalin di dunia aja bilang temannya Presiden Menteri orang sudah takut apalagi ini temannya Syedul Awalin karena akhirnya terus konfirmasi sama Allah gimana ya Allah ini ngadepi sebetulnya diadalkan itu temannya bukan dia akhirnya sama Allah dibilangin ya sama seorang seperti itu saya yang sopan terus semenjak itu ngajik Nabi kadang itu Nabi bahasakan gesersan aja yang nafsirkan itu kan itu kan gaya-gaya sebagai ulama maksudnya Nabi ngertikan itu ulama yang ganti itu namanya orang Nabi sendiri nyebut khasad kalau kamu tafsirin khasad ya khasad udah gak usah ditawil-tawil pokoknya gitu kalau semen nggak percaya nggak apa-apa kok gitu aja kok repot karena semen nggak percaya kemungkinannya dua satu nggak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan kita nggak perlu saling mengikuti ngapain khasad biasa aja akhirnya si Dina Ali khasad pas Umar bangun selam mati kan bangun selam meninggal bangun muka nagir datang dengan perangnya yang sangat garang itu digambarkan si Dina Ali matanya itu kalau yang menang itu Persia karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu nggak ada langit nggak ada perannya ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan Samawi itu ada jadi disebut di sini diterangkan oleh Senawawi supaya kamu nggak salah paham sebetulnya saya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal sebenarnya saya nggak terseksa cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu itu aja nggak salah saya ini saya baca ya saya baca ini karangannya Senawawi karena tadi kata Mbak Virgin ngaji itu ada sama orang yang bersanak saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali secara nasab saya harus manggil Mbak secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi saya sering di sewani sama cucu-cucu saya kona khalil kisitik itu termasuk murid itu termasuk murid murid sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6 saya Mbak Mun Mbak Karim misalnya Mbak Hashim Mbak Mahfud Termas Syed Abibah Karsato yang ngarangi Anatu Tolibin baru Syed Zeni Tohlan berarti saya ke-7 kalah lagi tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya karena syaratnya jadi Mbak itu ngalah demi kutul jadi kalau beliau ngotot saya dulu kisitik sahabahnya wah itu Mbak yang nggak baik pasti jatahnya dikasihkan apa? cucunya dulu makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit tapi yang jadi Nabi itu cucunya jadi dalil saya banyak sebetulnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit karena saya bahasakan wahyu Nabi yang protes sebetulnya Nabi kok dapat wahyu tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyur kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu terus semenjak itu Munkanangkir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat jadi semoga itu konsisten sampai nanti jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkanangkir jadi wali karena sarannya tadi hanya wali singlah khufun alihim walahmi yazanun lahumul busro fil hayati dunya fil akhir jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan terus jadi aneh jadi makanya menghentikan Isyad Muhammad semua ulama lah nggak ada am kecuali di taksis kecuali sifatnya Allah misalnya bikul lisein alim ya bener-bener bikul lisein tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah, muhadasah biasa misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu mas nangkupin apa-apa itu lapor aku nggak apa-apa mas, mesti aku seneng sama nabur itu diaubin wayoh kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih seneng kalau yang menang itu orang Nasrani Nasrani Romawi ketimbang yang menang itu orang Faris dalam hal ini ateis karena orang ateis itu lebih ngeri sebetulnya penemu beberapa penemuan sain terutama di ilmu medis itu orang Amerika kayak cloning tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama baik Islam maupun Kristen tapi di Cina itu dipraktekkan karena nggak ada halangan agama di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris di Amerika tidak ada karena masih ada agama masih ada larangan sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu terima kasih terima kasih